Assalamualaikum Dulur Boboto Sadayana Jumpa deh tepang deh jen si gua Mangboya Versi Bandung terpaksa membatalkan sesi latihan pada hari Rabu 2 Oktober di Stadion Siliwangi Kota Bandung Hal itu disebabkan cuaca Kota Bandung yang tidak mendukung setelah terus diguyur hujan deras Disertai Petir Namun ada yang menarik mengingat Versi merencanakan sesi latihan hari ini di Stadion Siliwangi Yang mana hal itu terbilang langka karena Versi selama ini kerap menggelar latihan di Stadion Sidolik Dan Stadion Glora Bandung Lautan Api Pelatih fisik Kea Sunaria menjelaskan ada banyak rencana yang sebenarnya akan dilewati tim Maung Bandung saat berlatih di Stadion Siliwangi Ia mengatakan tim pelatih ingin memberikan warna baru dalam sesi latihan tim Apalagi Stadion Siliwangi memiliki ikatan kuat dengan sejarah Versi Bandung Ada beberapa hal yang ingin kita buat ke pemain dengan melakukan refresh Rencananya dalam 2 minggu kita lakukan di Sidolik Kecuali di hari Sabtu karena akan ada game internal Maksudnya supaya memberikan nuansa yang berbeda kepada pemain Selain itu juga tim pelatih dan para pemain ingin mencicipi Stadion legendaris itu setelah melewati tahapan renovasi Sehingga tim pelatih mengharapkan para pemainnya bisa lebih termotivasi dengan nuansa baru tersebut Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kita mencoba merawat meskipun kita latihan di satu lapangan di Sidolik Itu salah satu alternatif kita dengan mencari tempat latihan yang baru tuntasnya Gelandang Versi Bandung, Maklok memiliki harapan besar agar kompetisi Liga 1 musim ini bisa kembali digelar Menurutnya ada banyak keuntungan apabila kompetisi sepak bola Indonesia kembali bergulir seperti sebelumnya Namun Maklok mengaku belum mendapatkan informasi yang benar-benar akurat terkait kelanjutan kompetisi Liga 1 Bahkan saat ini semua pesepak bola dan para pencinta sepak bola tanah air sangat menantikan informasi tersebut demi kehidupan selanjutnya Harapan saya Liga bisa kembali dimulai secepatnya karena situasinya sudah terlalu lama Sejauh ini kami tidak punya tanggal resmi kembali bergulirnya Liga 1 Dan semuanya juga selalu berubah-ubah Pria berdarah Belanda itu menjelaskan sepak bola sudah ada dalam menadi kebanyakan masyarakat Indonesia Apalagi ada banyak pihak yang mengalami kesulitan karena hidupnya bergantung kepada pertandingan sepak bola Termasuk dengan timnas Indonesia yang saat ini akan mengikuti agenda terdekat yaitu Piala FF Menurutnya timnas Indonesia akan semakin kokoh apabila kompetisi kembali digelar seperti semula Kami harus bermain sepak bola, semuanya di negara ini perlu sepak bola Harapan saya secepatnya bisa kembali digelar termasuk untuk timnas Karena pemain harus segera kembali berada di kondisi kebugaran yang bagus Karena kami akan bertanding di Piala FF Desember nanti Kami perlu sepak bola yang kompetitif secepatnya tuntasnya Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 3-1 atas Moldova Dalam pertandingan uji coba di Stadion Manavgat Ataturk Atalia Turki Setelah 1 November 2022, Indonesia bangkit di babak kedua setelah sempat tertinggal Setelah Moldova mencetak gol melalui kaptennya Bulmaga pada menit ke-6 3 gol kemenangan timnas dicetak oleh Rabani Tasnim, Muhammad Ferrari, dan eksekusi penalti Marcelino Ferdinand Dalam 2 kali uji coba sebelumnya, timnas Indonesia U20 menang 2-1 atas Cakaliklispor Dan kalah 1-2 dari timnas Turki U20 Timnas Indonesia U20 dan Moldova U20 akan kembali bertemu dalam laga uji coba ke-2 Juga di Stadion Managav Ataturk Turki pada Jumat 4 November Seperti pertandingan uji coba pertama, laga persahabatan kedua timnas Indonesia U20 melawan Moldova U20 Akan disiarkan langsung ANTV mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Pertandingan kedua melawan Moldova U20 sekaligus menandai berakhirnya program pemusatan latihan di Turki Yang sudah dilaksanakan sejak 16 Oktober Robe Darwis dan kawan-kawan akan melanjutkan program pemusatan latihan ke kota Malaga, Spanyol Mulai 5 November sampai 4 Desember mendatang duntasnya